Ibu, guru hebat, milenia yang saya hormati, luar biasa malam hari ini kita masih diberi kesempatan boleh bersuah kembali dalam giat saku-saku bersama bintang bertepatan di tanggal 2 Mei 2019. Pas juga dengan hari pendidikan nasional, jadi pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama Narasumber, presenter yang luar biasa dari Tabukan Utara, Bapak Alpian Walukau Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebentar nanti beliau akan membedah buku Alpia Maka Sebappe, pengasuh baik adik Irma Suryani Nasution, Pak Lawan Revolusi Indonesia dan nantinya juga akan dipandu langsung oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Jiri Paat Sarjana Pendidikan, beliau adalah guru di SMK Negeri Duwata Punah. Yang tertinggal tadi dari Bapak Alpian, beliau adalah guru SMP Negeri 1 Enemawira Tabukan Utara. Bagi Bapak Ibu yang berangkat mau menghubungi beliau terkait dengan bedah buku yang dimaksud, boleh menghubungi beliau lewat nomor telpon 0852-1217-3909. Kalau perlu nanti sebentar akan di-chat jika Bapak Ibu mungkin membutuhkannya. Oke, terlaksanya biar kita pada malam hari ini bersama Sagu Saku bersama Bintang di tanggal 2 Mei ini, disponsori langsung oleh founder kita yang luar biasa, yaitu founder Sagu Saku Ibu Nur Badria. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Ibu Badria. Juga bekerja sama dengan Siam Eo, Siam Molek, Kemendikbud, Igi, dan Sagu Saku sendiri. Oke, untuk tidak berlama-lama seperti apa gerangan, kira-kira pengasuh bayi adik Irma Suryani Nasution ini, yang sudah diangkat dalam buku, kisah dari seorang pengasuh, yaitu Ibu Alpia Maka Sembaga Bapak, ini akan dikupas tuntas langsung oleh karasimer kita pada malam hari ini. Silakan Pak, yang saat untuk memandu langsung kegiatan kita pada malam ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Hos, Ibu Finca Batak, SPD-MPD, yang sudah membuka kegiatan kita di malam hari ini. Ya, Pak Jeffrey. Iya. Halo, monitor Pak Jeff. Halo. Iya, suara saya kedengeran. Baik, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Ya, pertama-tama di ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional pada hari ini, tanggal 2 Mei 2019. Bagi kita para pendidik yang ada di Santero, Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di malam hari ini kita akan menyikuti kegiatan atau saku-saku bersama bintang episode ke-9 di malam hari ini, di mana di malam hari ini akan menyikuti materi yang akan dibawakan oleh presenter kita, Pak Alfian Wolokow, tentang membeda buku Alpia Maka Sembaga, Pengasubai Ade Irma Suryani Nasution, pahlawan revolusi Indonesia. Ya, tidak berlama-lama lagi. Selanjutnya, kami persilakan kepada narasumber kita yang kebetulan sudah di samping saya ini untuk langsung membawakan materi yang sudah disiapkan. Kepada Pak Alfian, dipersilakan, Pak. Terima kasih atas sempatannya yang diberikan. Perkenalkan nama saya Alfian Wolokow. Saya adalah pengacar di SMP Negeri 1, Tabukan Utara, Kabupaten Pulauan Sangiha. Jadi, apa yang akan saya sampaikan saat ini adalah sebetulnya adalah sebuah biografi dari seorang kecil yang berasal dari pinggiran Indonesia. Tepatnya di utara Indonesia, di Kepulauan Sangiha dan Telauan. Toko yang saya angkat dalam biografi dalam sebuah buku ini adalah seorang perempuan bernama Alpia Makasabapo. Alpia Makasabapo dimahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Hesang. Kampung Hesang adalah merdusunan kecil yang jaraknya dari ibu kota Kabupaten Pulauan Sangiha kurang lebih 70 km. Dan di masa lalu, Kampung Hesang ini hanyalah sebuah perdusunan dan bukan sebuah desa yang definitif. Kampung ini berada di Dukat Pantai, di masa lalu masih terisolir dan belum ada jalan masuk ke lokasi perkampungan tersebut. Di tempat inilah, Alpia Makasabapo lahir sebagai seorang perempuan miskin yang katanya anak juga dari seorang yang sangat miskin. dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun 1936. Dan seterusnya, Alpia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang besar, yang terdiri dari enam bersaudara kandung dan beberapa saudara lainnya yang tinggal serumah dengan Alpia di sebuah rumah panggung, di sebuah rumah adat sangir yang disebut Balelau. Di tempat inilah Alpia dibesarkan. Seterusnya, Alpia melanjutkan pendidikan. Seterusnya, Alpia mulai bertemu di sekolah rakyat di Ibu Kota Kecamatan Tamako dan kemudian setelah tamat di sekolah rakyat, melanjutkan di sekolah Kepandayan Putri Tamako. Seterusnya, setelah Alpia tamat di sekolah Kepandayan Putri, diterima bekerja di sebuah rumah sakit sending milik gereja gemis, gereja masih ingin di Sanyita Laut yang bernama rumah sakit Leon Kendak Petahuna. Ditempatkan sebagai perawat di BKC, Penjenang Sehatan C, bagian Kebidanan. Di tempat itu juga, Alpia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian hari menjadi suaminya. Laki-laki itu bernama Benar Mudikasek yang juga adalah bekerja di rumah sakit di Bekendaga. Tapi belum beberapa lama bekerja di rumah sakit di Bekendaga, Alpia sebenarnya diminta oleh pamannya yang lagi bekerja di salah satu kantor Pian Makassar supaya melanjutkan sekolah di sebuah sekolah katolik yang bernama Sekolah Perakit Rawat. Sekolah Perakit Rawat, Senyala Maris. Sejahtera itu berangkatlah Alpia ke Makassar. Tetapi ketika tiba di Makassar, pendaftaran untuk sekolah itu sudah ditutup. Akhirnya keluarga dari Alpia memindahkan Alpia ke sekolah di Jakarta. Akhirnya bersekolah di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Dokter Adila Ar. yang di dalamnya ada sebuah pendidikan sejenis kursus yang dinamakan Home Nursing atau Perawat Rumah. Belum beberapa saat, belum sampai setahun Alpia bersekolah di pendidikan kursus tersebut sudah dinamakan dulus oleh pengurus yayasan dengan nilai amat baik. Alpia memperoleh nilai lebih baik dari teman-temannya. Sehingga pada bulan Februari tahun 1960, datanglah dua orang ibu di Yayasan Dokter Adila Ar. Yaitu Yohana Nasution, istri Dali General Abdul Haris Nasution Dan Ibu Satrio, istri menteri kesihatan Mereka adalah untuk mencari pengasuh bayi Dari anaknya Ibu Nasution Melalui Ibu Satrio, Ibu Nasution memohon kepada Yayasan Agar supaya diberikan seorang pengasuh bayi Yang memiliki kredibilitas dan dianggap bisa bekerja dengan baik di rumah Nasution Lalu oleh Yayasan memilih seorang yang terbaik pada saat itu Yaitu Alpiyamakasebapa Yang terjadi adalah dia menolak Karena dia merasa bahwa dia adalah orang miskin Dan menurut dia tidak bisa bekerja di rumah yang semewa itu Pengalaman lain yang membuat dia tidak mau bekerja di rumah itu Mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah seorang tentara Alpiyah sangat merasa ketakutan ketika mendengar istilah tentara Karena dia sudah melewati masa-masa sulit di sangir ketika terjadi konflik Tentara tentara permesta tahun 1957 ketika permesta lahir sebagai pemerontak Dan mengalami hal tembak-menembak di semua rumah sakit yang tempatnya bekerja Tetapi akhirnya kemudian keluarga Abdul Haris Nasution berhasil mengambil Alpiyah untuk menjadi penjaga Bayi adik Irma Suriyah Nasution Dan pada saat itu juga Ibu Nasution bersama Yayasan Mengantar Alpiyah ke sebuah rumah milik Sebuah rumah tempat tinggal Abdul Haris Nasution di jalan Bayku Umar Yang sekarang sudah menjadi museum Abdul Haris Nasution pada tahun 1960 Di sana diperkenalkan dengan Seorang bayi yang akan dia jaga bernama Irma Suriyahni Ketika itu adik Irma Suriyahni baru bersih 2 minggu Yang lahir di rumah sakit Sankerolus, Jakarta pada 9 Februar 1960 Seterusnya menjelang akhir cerita di biografi tersebut dijelaskan bahwa Selama bekerja Alpiyah tidak pernah mengambil gajinya Dan gajinya selalu dikirim ke orang tuanya di Kepulauan Sanghil Atas usaha yang dilakukan oleh Panasution Melalui kurir dan sebagainya Dan gaji yang selama ini Selama ini akhirnya diterima Langsung oleh ibunya Di Kepulauan Sanghil Kepulauan tahun 1945 Saat tahun 1945 Alpiyah bekerja dengan Keluarga Panasution Alpiyah Mengalami Hal-hal yang sangat menyakitkan Yaitu pada tanggal 30 September 1965 Adalah Satu hal Alpiyah bersama dengan Bayi yang dihasilnya Yaitu Adik Irma Suriyahni Satiyon Kronologi ceritanya secara singkat adalah seperti ini Pada tanggal 30 September 1965 Alpiyah mengantar Dan menjemput Adik seperti biasanya Seluruh harinya Alpiyah melapor kepada Ibu Bahwa temannya Adik Bernama Karmen Mengajak Alpiyah dan Adik Untuk tidur di rumahnya Di jalan Haji Agus Salim Tetapi Ibu tidak mengizinkan Karena tidak diizinkan Di rumah Karmen Alpiyah dan Adik langsung ke kamar mandi Seperti biasanya Seperti hari-hari sebelumnya Alpiyah dan Adik mandi Sambil bermain-main Alpiyah tak pernah menyangka Kisah sore itu Adalah kisah terakhir Adik dengannya Dan tibalah saatnya Pada suatu malam Dari kamar Ibu Nasityon Ada pintu Menuju ke kamar opung Pintu itu digedor-gedor Dan seterusnya Menimbulkan keributan Pada saat itu Adik Irma dibopo Oleh Mertia Ke kamar Ibu Dan Bapak Ke kamar adik sebenarnya Yang adalah tempat tidurnya Alpiyah juga Dan kakaknya Bernama Yanti Tetapi pada saat itu Terjadi tembak-menembak Dan Salah satu butir peluru Yang Merupakan peluru Yang mantul dari dinding Pucahannya mengenai Tangan Mertia Adalah bibik dari Irma sendiri Dan tembus ke Bagian perut Dari adik Irma Saat itu juga Adik Mulai dalam Angkatan sekarat Dan melatakan adik di tempat tidur Alpiyah Dan melatakan adik di tempat tidur Menurut kesaksian Alpiyah Bahwa Ada satu kalimat yang Ada dua kalimat yang Dijakkan adik sebelum Diantar ke rumah sakit Yaitu Apa salah adik Mengapa ayah mau dibunuh Seterusnya Adik dibawa ke rumah sakit Tentara Rumah sakit angkatan darat Dan kemudian Di rumah sakit itu Ada beberapa kalimat Yang diucapkan oleh Adik Irma Surianin Setiun Yaitu Mama jangan marah-marah Sama Alpiyah Jangan buntak-buntak Sama Alpiyah Terus ada kalimat lain itu Kakak gak usah takut Kakaknya bernama Yanti Adik gak apa-apa kok Seterusnya Setelah beberapa hari Di rumah sakit Dari tanggal 4 sampai 5 Oktober Alpiyah sudah Sangat merasa kelelahan Karena dia tidak pernah tidur Selama menjaga adik Irma Alpiyah merasa sangat terpukul Karena dia merasa bahwa Irma juga adalah Anak dan adiknya sendiri Bukan sebagai orang lain Karena pada saat itu Ibu Nas ada di ruang rawat Alpiyah mohon izin tidur Di luar ruangan Belum lama tidur Alpiyah dipanggil ibu Untuk gantian jaga Alpiyah pun masuk ke ruangan Dari pintu kelihatan Adik sedang melihat Alpiyah Tangan adik terlur Di samping tempat tidur Seperti meminta dipegang Alpiyah melihat Ada air mata menepis Di pipinya Alpiyah memegang tangan adik Dengan eratnya Saat memegang tangan adik Saat itu pula adik Memuskan nafasnya yang terakhir Jadi sebetulnya Banyak hal yang terjadi Di rumah Abdul Haris Masutian Yang tidak pernah ditulis Sejarah selama ini Dan saya sebagai guru Di Pulau Sangin Rasul terpanggil Menulis kisah Seorang kecil Yang bagi negara Mungkin bukan Bukan hal yang penting Dan Menurut saya Kisah Alpiyah Pantas ditulis Di sejarah Indonesia Karena dia menjadi bagian Dari Sebuah revolusi Terhadap Kemerdekan Indonesia Yang akan digoncang Oleh kelompok-kelompok Yang tidak menginginkan Kemerdekan Indonesia Secara mulus Kira-kira seperti itu Hal-hal yang Saya tulis Di buku tentang Alpiyah Terima kasih Baik Terima kasih Pak Alvian Untuk Kemaparan materinya Ya Jadi Bapak-Ibu sekalian Yang monitor Di malam hari ini Telah sama-sama menyaksikan Materi kita di malam hari Tentang Benda buku Tentang Alpiyah Makas Bapak Yaitu Pengasubai Adair Manasution Pahlawan Revolusi Indonesia Ya karena Tema kita di malam hari ini Itu tentang Kita membeda buku Bapak-Ibu sekalian Jadi Bapak-Ibu Yang ingin sharing Ataupun ingin Bertanya Kepada Narasumber kita di malam hari ini Pak Alvian Waloko Kami persilakan Untuk Pertama ini Kita buka Untuk dua Penanya pertama Ya Dipersilakan Bapak-Ibu Halo Bapak-Ibu Sekalian yang ingin bertanya Silahkan Mengecekkan mic-nya Dan bisa Mengajukan pertanyaan Langsung kepada Narasumber kita di malam hari ini Halo Bapak-Ibu Yang monitor Yang monitor di malam hari ini Ya silahkan Yang ingin Mengajukan pertanyaan Malam hari ini ada Sembilan orang yang Monitor Di malam hari ini Ya ada Ibu Rukia Ibu Mimi Ada Ibu Evi Ya Jika ada yang ingin ditanyakan Dan ada Pak Beni Ya Jika ada hal-hal yang ingin Dishare atau ditanyakan Untuk yang terkait Materi kita Tentang muda buku Di malam hari ini Dipersilakan Bapak-Ibu Sekalian Ya Sambil menunggu Saya ingatkan kembali Buat Bapak-Ibu Sekalian silahkan Mengisi dokter hadir Yang sudah tersedia Di Room chat Yang sudah di sharing Ya Ya Halo Bu Finco Minitur Bu Ya Sambil menunggu Bapak-Ibu Yang ingin bertanya Silahkan kembali Untuk mengisi dokter hadir Yang sudah Aldirom chat Dan Bapak-Ibu sekalian Ingin menunjukkan pertanyaan Atau ingin share Bapak-Ibu sekalian Sekedar informasi Bahwa Materi kita di malam hari ini Yaitu tentang Kita membeda buku Ya dari salah satu penulis hebat Yang ada di Kabupaten Kepulauan Sanya Ya Dimana buku ini Ya halo Ya halo Ya halo mem Bagaimana suaranya kedengeran Ya halo Ya halo mem Ya suaranya kecil sali sir Sebentar Sebentar mem Ya tes Gimana mem Oh iya Tadi suaranya kecil sali sir Oh iya Micnya terbalik mem Sorry Ya Oh Kelakuan Ya Baik Ya sudah Ya silahkan jika ada ingin bertanya Bapak-Ibu Atau ingin share Dipersilakan Ya karena waktu kita masih banyak ini Masih Tiga puluhan menit Kedepan Silahkan yang ingin bertanya Ataupun ada yang ingin Share terkait Materi ini Ataupun tentang Tema kita di malam hari ini Di Saku-saku bersama bintang ke-9 Materi tentang Berdabu Kualpia Makasih Bapak Pengasubai Adi Irma Surya Nasution Pelawan Revolusi Indonesia Ya Dipersilakan Bapak-Ibu Ya Pak Benny monitor Pak Silahkan jika ada yang bertanya Ya ada Ibu Evi Ibu Rokia Ya dipersilakan jika ada yang ingin di share Al-Mem Link Link absen Link daftar hadir Sudah 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 Klik disini Isi daftar hadir Klik disini Ya sepertinya sepi ini meme ya Iya Rata-rata ini ada di sebelah sir Mungkin yang lain sementara Siap-siap Tapi kebanyakan juga dari mereka Banyak yang ikut kegiatan Hari pendidikan Lomba-lomba Kan malam ini masih pada rame Iya mungkin ada yang baru pulang Atau belum sempat monitor ini Monitor Iya Itu ada Ibu Yulianti baru bergabung kayaknya Selamat malam Ibu Yulianti Oke Bapak-Ibu yang baru saja bergabung Jadi kegiatan materi kita di Saku-saku bersama bintang Episode ke-9 di malam hari ini Kita bersama Narasumber Itu presenter kita Pak Alfian Yang dimana tema kita malam hari ini Untuk membahas tentang Kita membeda buku tentang Alpia Makas Sebape Itu pengasuh bahaya di Irma Suran Nasution Pelawan Revolusi Indonesia Ya bagi Bapak-Ibu yang tadi sempat Ketinggalan materinya Perlu diketahui bahwa Untuk materi kita malam hari ini Bukunya sudah terbit Bapak-Ibu sekalian Ya Seperti yang Terpampang di Layar kita saat ini Ya Jadi Bapak-Ibu sekalian yang Ingin atau tertarik Dengan kisah ini Bisa Bapak-Ibu sekalian Menghubungi langsung Pak Narasumber kita Dimana Nomor handphonenya sudah tercatat Di flyer di depan tadi Ya Bagi yang ingin Membaca langsung Atau ingin Menyaksikan lewat Bacaannya Terdapat kurang lebih Ada beberapa bagian Di dalamnya Ya Jadi ini adalah Bukunya Ya dan bagi Bapak-Ibu yang Ingin memperolehnya Ya silahkan disitu ada Kontakt person presenternya Ya bisa dicatat langsung Dan bisa langsung Menghubungi Ya Oke mungkin M. Finca Ingin share dengan Presenter kita di malam hari ini M. Sampai menunggu teman-teman yang lain Iya Memang ini Halo Iya Halo Pak Anfian Halo Pak Anfian Halo Oh ya Halo Halo Iya Saya Termasuk orang Yang pencinta Biografi ya Sarah Karena dengan Kalau pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kan ada Ada materi Tentang kisah Inspiratif ya Jadi kalau Buku ini Termasuk Buku Buku Inspiratif Jadi Buku ini Apakah bisa Digunakan Tuga Oleh Para siswa Baik di tingkat SD SMP Atau bahkan Bisa diperuntukkan Juga bagi mahasiswa Itu satu Yang kedua Sarah Bagaimana Bagaimana Sarah Membuat Buku ini Apakah ada Monitor langsung Komunikasi langsung Dengan Ibu Alpia Makase Bapak Atau Melalui Narasumber Narasumber Lainnya Itu aja Sarah Terima kasih Terima kasih Untuk Pertanyaan Pertama Letar Belakang Pendidikan Saya Adalah Bukan dari Bahasa Indonesia Belakang Pendidikan saya Dari seni rupa Dan sekarang Saya Mengampu Pelajaran Seni budaya Jadi Saya Tidak Banyak Tau Teknik Dan Tulisan Biografi Tulisan ini Saya tulis Di paparkan Apa adanya Dan Menurut saya Bacaan ini Agak sederhana Jadi Bisa Dikonsumsi Oleh umum Dan Dilengkapi Dengan Dokumentasi Sejarah Ada kurang lebih 70an Lebar Foto Sejarah Foto Di rumah Abdul Haris Nasetyon Juga Foto-foto Dari Ibu Alpiyah Dan Bahasa Yang Diterima Bahasa Bahasa Yang Sangat Sederhana Tidak Tidak Terlalu Ilmiah Untuk Diklalui Bahwa Cerita Yang memuat Biografi Tentang Alpiyah Ini Sudah Dikaji Selama Kurang Lebih Dua Tahun Dikaji Literatur Yang Mendukung Tentang Kisah Di rumah Adik Irma Kemudian Literatur Lain Tentang Daerah Literatur Lain Tentang Perjauhan Indonesia Termasuk Ada Kurang Lebih 20 Jidit Buku Karya Dr. Abdul Haris Kisah Untuk Diki Cocokan Dengan Cerita Yang Disampaikan Oleh Ibu Alpiyah Dan Dikahui Bahwa Sampai Hari Ini Ibu Alpiyah Masih Dalam Kedan Sehat Sekarang Berusia Kurang Lebih 85 83 Tahun Masih Masih Ada Dan Tinggal Di Kota Tahun Kira-kira Seperti Itu Ya Bagaimana Bu Finca Itu Dari Pak Walokok Ya Memang Luar Luar Biasa Oke Saya Juga Memakluminya Karena Memang Bukan Basically Kan Oke Moga-moga Saya Boleh Dapat Boleh Boleh Dapat Bukunya Iya Oke Terima 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 Baik Pertanyaan yang Bagus Nanti Untuk Bukunya Berhubungan Dengan Narasumber Langsung Ya Baik Ya Memang Saya juga Sudah pernah Baca Bukunya Kebetulan Saya sendiri Editornya Jadi Saya juga Waktu Mengedit Buku ini Saya sempat Ada halal Yang sedih Bahkan Sering menangis Sendiri Karena Ya Mungkin Menyentuh Sekali Isinya Apalagi Tentang Akhir-akhir Kisah Dari Hidup Dari Ade Irma Nanti Bapak Ibu Yang penasaran Nanti Bisa baca Langsung Ke Bukunya Baik Terima kasih Bufin Untuk pertanyaannya Baik Bapak Ibu Silahkan Masih ada Waktu Berapa Menit Lagi Untuk Sharing Bersama Dipersilakan Yang ingin Pertanya Langsung Dengan Narasumber Kita Di malam Hari ini Dipersilakan Terima kasih Yang Pasti Pada Kelelahan Atau Mungkin Masih Malu Malu Baik Silahkan Jika ada Yang ingin Sharing Mungkin Ibu Nur Baik Mungkin Founder Kita Di malam Hari ini Perlu Ketahui Teman-teman Sekalian Bahwa Presenter Kita Di malam Hari ini Ialah Alumni Saku-saku Tahun 2018 Beliau Ikut Kegitan Saku-saku Di Sangiha Igi Sangiha Pada Bulan Maret Tahun 2018 Waktu itu Dibuat Di Aula SMK Dua Tahunah Dan Setelah Menyikuti Kegiatan Ini Langsung Empat Buku Beliau Langsung Tercetak Secara Kurang Lebih Jaraknya Bulan Begitu Karena Beliau Juga Adalah Seorang Seniman Budayawan Yang Aktif Melaksanakan Resert Dan Penulisan Gak Bisa Ya Baik Ya Disini Sudah Ada 12 Orang Yang Bertama Ada Pak Arisa Putra Selamat Malam Pak Ardi Yang Berbengabung Ya Mungkin Sumpat Ketinggalan Materinya Tadi Silahkan Bapak Ibu Sekalian Masih Berapa Menit Kedepan Untuk Bertanya Ya Jangan Lewat Kesempatan Ini Ya Bu Sepertinya Kalau memang Tidak ada Yang bertanya Apakah Sudah Bisa Ya Ini Adap Buk 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 Tahun 2018 Ya Tahun 2018 Tepatnya Pada Cetakan Pertama Ini Tahun 2018 Dan Di Buku Ini Juga Ada Sambutan Dari Bupati Kepulauan Sengiha Dan Juga Founder Kanal Sakusaku Ibu Nur Badria Jadi Ibu Nur Badria Sambutannya Ada Di Buku Ini Nanti Untuk Foundernya Akan Kami Serahkan Sebagai Arsip Nanti Mudah-mudahan Kita Ketemu Di Perpustas Nanti Akan Kami Antar Buk 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 Kebetulan Juga Informasi Untuk Hasil Dari Kegiatan Gelis Maupun Kegiatan Workshop Pelatihan Seminar Tentang Sakusaku Dari Bulan Februar 2018 Sampai Bulan Ini Sudah Menghasilkan Kurang Lebih 45 Buku Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Manitrasi Sekolah Maupun Kegiatan Workshop Sakusaku Jadi Setiap kali Kegiatan Ada Berpunculan Penulis-penulis Hebat Yang Mereka Lama Menanti Sudah Ada Naskah Tapi Bingung Meneputkannya Dimana Seperti Pesan Kita Di Malam Hari Ini Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Ibu Host Jika Sudah Tidak Ada Yang Share Atau Pertanya Apakah Bisa Kita Langsung Kepada Pesan kita Untuk Kata-kata Penutup Atau Closing Statement Baik Untuk Itu Dipersilakan Kepada Pak Waloko Untuk Memberikan Consensus Terkait Materi Kita Di Malam Hari Ini Dipersilakan Pak Ya Bu Nur Gimana Bu Nur Ya Karena Yang Sudah Ini Sepertinya Ya Ini Ini Mau Diingatkan Ini Para Partisipan Sulit Mengisi Daftar Hadir Karena Ada Ditambahkan Dimintakan File Jadi Saya Sendiri Saya Sendiri Mau tambahkan File Agak Sulit Sebentar Setelah Ditutup Jangan Dulu Yang Left Nanti Akan Dirubah Lagi Ya Disini Bu Nur Menyatakan Masih ada 30 menit Lagi Di Room Chatnya Tapi Sepertinya Tidak Ada Lagi Yang Gimana Masih ada 30 menit Tapi Tidak Ada Teman-teman Yang Ingin Share Lagi Sayang Kalau Room Menyekan Sepi Ya Baik Ya Disini Bu Nur Katakan Ada Tanggal 13 Sampai 15 Sampai Kegiatan Di Purpose Nas Expo Ya Oke Ini ada Pertanyaan Pak Alfian Dari Bu Nur Bad Yang dapat Diambil Dari Dalam Buku Ini Ya Itu Pertanyaan Dari Bu Nur Bad Silahkan Pak Alfian Oke Saya Hanyalah Seorang Menulis Kecil Yang Berlatar Belakang Guru Menurut Saya Apa Yang Saya Lihat Perjalanan Hidup Laki Tersebut Satu Karakter Yang Saya Angkat Berdasarkan Karakter Orang-orang Sangir Yaitu Kesetiaan Jadi Kesetiaan Yang Saya Maksud Adalah Sejak Tinggal Hari Pertama Di Rumah Setyon Sampai Hari Terakhir Tinggal Di Rumah Setyon Altya Tidak Pernah Meminta Apapun Gaji Dan Senggul Gaji Dia Tidak Pernah Minta Gajinya Selalu Dikirim Ke Orang-tuanya Dan Dia Rasa Dengan Makan Padanya Di Rumah Setyon Dia Sudah Cukup Terpunuh Hidupnya Jadi Dia Berasa Bahwa Dia Bagian Tidik Keluarga Setyon Yang Bertanggung Menjaga Hidupan Setyon Sebagai Seperti Anaknya Sediri Dan Kesetiannya Itu Berukannya Sampai Akhir Hayat Hidupan Setyon Terima Ya Baik Itu Sekegambaran Dari Narasumber Terkait Pertanyaan Ibu Unur Tentang Karakter Jadi Disini Disampaikan Bahwa Kirias Karakter Dari Orang Sangir Itu Adalah Kesetian Ya Disini Juga Ada Komentar Di Room Chat Dari Ibu Evi Sartuni 503 Ibu Mengatakan Bahwa Sosok Pengasuh Yang Inspirasi Ada Kapanangan Khusus Tentang Keluarga Yang Tidak Ini keluarga Amat Yani Ya Maksudnya Ini Nasution Yang Tidak Diketahui Halayak Umum Pak Ya Maksudnya Disini Yang Nasution Buk Gimana Maksudnya Sosok Pengasuh Yang Menginspirasi Adakah Kapanangan Khususus Tentang Keluarga Nasution Yang Tidak Diketahui Halayak Umum Pak Gimana Pak Sebetulnya hal itu memang Gak sulit dijawab Karena apapun yang terjadi di rumah Nasution Hal-hal yang prinsipil Pribadi antara Ibu dan Bapak Tidak mungkin disampaikan Pada orang lain Tetapi Berdasarkan Penuturan Dari Alpimakas Selama kurang lebih 6 tahun Hampir 7 tahun Dia tinggal di rumah Abdul Haris Nasution Bahwa Sekalipun Ada beberapa hal Yang tidak tahu Yang tidak Diketahui publik Bahwa Sebetulnya Meskipun Bapak dan Ibu Jarang ketemu di rumah Tetapi Tidak pernah Terdengar Sekalipun Bahwa Ada hal lain Yang terjadi Yang dapat Mengganggu Keharmonisan rumah tangga Bapak Abdul Haris Nasution Dan Saya juga mengikuti Beberapa kisah Tentang Nasution Bahwa Meskipun Mereka jarang bertemu Tapi Keharmonisan rumah tangga Antara Ibu, anak-anak Dan keluarga Masih Tidak terjaga Sampai Ketika Ketika Keluarga Tidak Tidak 27 Dan rumah tangga Anak Nasution Masih Dan Hal itu Ubat Mengetahui oleh publik Kasih Ya Baik Terima kasih Pak Alfian Ya Ibu Evi Itu Penjelasan tentang Pertanyaan Ibu Tentang pandangan Dari keluarga Pak Nasution Ya Baik Semoga Ibu Evi bisa menyimak Ya Ada komentar dari Ibu Nurbat Bahwa Dari kisah tersebut Mungkin kita dapat Menjadi inspirasi Untuk keluarga Mungkin dapat Menjadi inspirasi Untuk keluarga Di era sekarang ini Ya Baik Terima kasih Ibu Nurbat Semoga nanti Narasumber kita Malam hari Bisa saya ajak Untuk nanti Kita ke Perpustas ekspo Ya Terima kasih Ibu Evi Ya Baik Baru bergabung Ibu Esther Ya Selamat malam Ibu Esther Baik Baik Buku ini juga Sudah Ada beberapa Eksemplar Yang terjual Ke beberapa Daerah Ya Yang dibeli secara langsung Maupun lewat Dikirin lewat pos Dan juga Sekerit informasi Bahwa Ibu Alpia ini Lokasinya Masih ada di Kabupaten Kepulauan Sangia Masih Beliau masih ada Masih hidup Sekarang berusia 83 tahun Ya Dan Biasanya Setiap Menyambut Tanggal 30 September Itu banyak Anak-anak siswa Maupun masyarakat Yang mengunjungi rumah beliau Ya Untuk sharing bersama Ataupun Menanyakan Kisah-kisah beliau Semasa muda dulu Ya Tapi Mungkin Ya Tapi Informasi terakhir yang kami terima Pendengaran dari Ibu Alpia ini Sudah mulai Menurun Namun Beliau masih Untuk melihat Beliau masih jelas matanya Hanya pendengaran saja yang Sudah agak Menurun Dan pada bulan Februari kemarin Pada kegiatan Tanggal 14 Februari itu Kegiatan Saku-saku serentak Itu ketua Pengurus IG Provinsi itu Sempat mengunjungi Beliau Dan sempat Berfoto bersama Ya untuk menyaksikan langsung Bahwa Saksi sejarah ini Ada Ternyata di Kabupaten Kepulauan Sengi Yang tidak tersentuh oleh Pemerintah Maupun dari pusat Ataupun dari Daerah Ya Saya saja sendiri Kaget ketika Mengetahui bahwa Ada saksi sejarah hidup Yang ada di Kabupaten Kepulauan Sengi Yang tidak diketahui Banyak orang Ya Yang ingin Bertemu langsung Dengan beliau Disana juga ada Masih ada Foto-foto dari Ada Irma Yang asli Kemudian ada juga Pakaian yang Tertembak peluru Itu masih ada Kebetulan disimpan Di rumahnya Narasumber Ya Dan Sekarang ini Sementara dibuat Patung dari Sudah selesai Dibuat patung Dari Ada Irma Ya akan dipajang nanti Di pusat kota Tahuna Nanti mungkin Ya Jadi itu dari Narasumbernya Sudah membuat patungnya Karena kebetulan juga Beliau seorang seniman Dan ada beberapa patung Yang sudah beliau buat Termasuk salah satunya Patung dari Ada Irma Surya Nasution Ya Disini Ibu Ibu Nurbat Ada Irma Ini Pertanyaan dari Ibu Nurbat Pak Ini ketanyaan Ada Irma Aslinya orang mana Ya silahkan Pak Ya terima kasih Si Kita ketahui bersama Bahwa Adik Irma Sudir Satiyon itu Membawa Marga Nasution Jelas bahwa Adik Tuhannya Ayah Adik Aris Nasution Adalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Baik Ya itu Ibu Nurbat Penyelesaian dari Pak Alvin Terkait Pertanyaan Ibu Tentang Adik Irma Ini aslinya dari mana Ya Sekedar tambahan Tadi Adik itu Sembutan dari Panggilan dari Alpia Ya Makanya disebut Adik itu Ya Seperti itu Ya Baik Silahkan lagi Bapak Ibu Yang masih ingin share Kalau masih agak malu Share langsung Bapak Ibu Bisa Kirim Pertanyaan Lewat room chat Saya sementara monitor Ya Ibu Rukia Ini Pertanyaannya Filenya Ya Untuk daftar hari Bapak Ibu Sekali nanti sebentar Diubah Jadi sebentar Ketika selesai Jangan dulu Jangan dulu leave ya Karena ada Kesalahan teknis sedikit Sehingga tidak bisa diakses Untuk Daftar hadirnya Ya Baik Ya Ini ada lagi dari Bu Nurbat ini Menyatakan bahwa Sangi Kalau sejarah sangi Ya Mungkin bisa sedikit Menjelasin dari Pak Alvian Terkait Kalau sejarah Mungkin sejarah tentang Apa Bu ini Kalau boleh ketahui Sejarah daerah Atau yang lain-lain Ya 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 Kalau bisa Bu Kebetulan Foto aslinya ini Foto aslinya ini Dede Irma Ini masih ada di Rumahnya Ibu Alvia Dan sebagian ada di Sanggarnya Pak Alvian Ya Jika ingin nanti Kita pamerkan ke sana Nanti saya coba Merhubungan dengan beliau Kita coba Ijin dulu Biar bisa Bawa ke sana Itu Barang-barang Asli Milik dari Ade Irma Saya juga sudah melihat Itu kemarin Yang Baju Ade Irma Itu yang Ada lubang pelurunya Saya sudah lihat Ya kemarin Di sanggarnya Beliau Ya Ya memang Banyak orang belum tahu Bahwa ternyata Di Sangnya itu Ada sejarah Yang terpendam Ya Itu Ya Ya bisa Bu Nanti Jika kami Berkesempatan Nanti saya Sama narasumbernya Dan teman-teman Pengurus EG Sangnya Nanti Akan berupaya Mengunjungi rumah beliau Dan kita akan foto bersama Nanti fotonya Akan kita kirim ke Ibu Biar nanti Untuk jadi dokumentasi Sejarah Ya Baik Ya baik Terima kasih Bu Nur Ya baik Bapak Ibu Masih ada Sekitar 10 menit Mungkin ada yang Ditambahkan lagi Dari Pak Alvian Terkait Materi kita malam hari ini Biar teman-teman yang Tadi baru bergabung ini Bisa Mengikuti Karena mereka sempat Tertinggal Ya Mungkin ada bagian-bagian Yang tadi Yang tidak sempat disampaikan Ini jumlah foto Kemudian untuk Di bukunya ini Ada Sekitar 104 Lembar Dokumentasi Yang didapat dari Ibu Alpia Yang diserahkan kepada Penulisnya Yang sudah terkonomitasi Dalam buku ini Bapak Ibu Dan sebagian Barang-barang aslinya itu Yang masih ada Yang dibawa Alpia Dari Jakarta Ke Sanginya Masih tersimpan Sebagian di Sanggarnya Pak Alvian Sebagai narasumber kita Di malam hari ini Dengan alasan Supaya Mengamankan Jangan sampai Barang tersebut punah Ataupun Diambil oleh Orang Bapak Ibu sekalian Jadi ya Jadi nanti ke depan Jika saya berkesempatan Bermain kesanggar beliau ini Saya akan coba foto Dan akan saya kirim Foto-foto dari Sakit sejarah Dari adik Adik Irma ini Yang dibawa langsung oleh Ibu Alpia ini Ya Baik Ya Nah mungkin Dengan buku ini Bapak Ibu sekalian Nanti Rekan-rekan Guru juga Bisa menceritakan Sebenarnya Sejarah asli Saksinya dari Bisa kita baca langsung Di buku yang Ada Ya jadi Seperti itu Ya Terima kasih Bu Nur Ya memang bukunya keren Bu Apalagi Ibu baca langsung Pasti keren banget Bu Ya Saya aja yang edit Bu Sempat nangis Ketauh sendiri Ya Karena saking Menginspirasinya buku ini Ya Baik Masih ada kurang lebih 7 menit ke depan Jika Sudah tidak ada lagi Yang ingin Sharing Ya Kita akan Langsung kepada Darah sumber kita Untuk closing statement Nanti tenang ya Materi kita malam-lamanya Akan saya share di grup Kemudian cover Cover bukunya Akan saya share juga di grup Ya Dan Sinopsinya juga ya Baik Demikian Bapak Ibu sekalian Dengan demikian Kembali saya serahkan kepada Narasumber kita Untuk Closing statement terkait materi di malam hari ini Disilakan Pak Alfian Terima kasih yang tersebut Bahwa Bukan hal yang Menjadi rumah Terus Sebagai gup Buat kita Menjadi rumah Sebuah Yang ter pelvic ini dan saya berangkat dari sekolah-sekolah ini disempatkan untuk menulis saja tentang negara-negara yang inspirasi negara-negara yang tidak harus membuat negara-negara ini mempunyai negara-negara negara-negara tetapi orang-orang orang-orang merasa menurut saya banyak yang terkabat dalam menggunakan secara menggunakan negara-negara 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 terima kasih Pak Alfian Walukow yang malam hari ini sudah berbagi bersama tentang bodoh buku kita di malam hari ini semoga Bapak Ibu yang tadi menyimak dari awal maupun yang tidak sempat menyimak bisa menempatkan ilmu yang bawah ada sejarah yang tersimpan di beberapa polosok negeri termasuk salah satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangia yang tanpa kita ketahui ternyata sangat berpengaruh pada sejarah yang ada dan salah satunya diangkat oleh Pak Alfian melalui buku yang kita bedah di malam hari ini sekali lagi kepada Pak Alfian sebagai presenter beliau adalah guru SMP Negara 1 NMA Wira di Tabukan Utara terima kasih juga kepada Ibu Siti selaku desainer flyer kita pada episode ke-9 kita di malam hari ini terima kasih kepada founder kita Ibu Nurbat yang tetap setia menemui kita maupun menghargai kita bersama dalam kegiatan saku-saku bersama bintang dengan demikian saya selaku moderator bersama dengan narasumber mengakhiri kegiatan di malam hari ini dan kembalikan kepada host keren kita Ibu Finca silahkan Bu ya oke terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada presenter dan moderator kita pada malam hari ini yang sudah mendampingi narasumber Pak Alfian Walukou Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Enema Wira Tabukan Utara dan sudah membeda buku tentang Alvia Makas Sebab Pengasubai Adik Masurya Nina Sution Pahlawan Revolusi Indonesia Bagi Bapak Ibu Bapak Ibu yang barangkali sudah tidak tahan lagi ingin memiliki buku ini bisa langsung menghubungi narasumber penulis dalam hal ini Bapak Alfian 0 di 0852 1217 3909 Atau bisa juga pada Pak Jeffrey Pakat selaku editornya jika barangkali kalau mungkin sulit untuk tersambung nomor teleponnya di 0 852 9804 82 58 Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih buat partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini juga ada sekitar 12 orang nah ini barangkali semuanya juga pada sibuk untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional Sekali lagi juga saya sampaikan banyak terima kasih pada founder kita yang luar biasa founder Saku-Saku Ibu Nurbadia yang selalu mendampingi dan mengarahkan kami dalam kegiatan-kegiatan Saku-Saku kemudian juga bahkan hingga pada malam hari ini pun masih bersama mendampingi kami sekali lagi banyak terima kasih Bu Nurbadia berharap ke depan kami masih tetap eksis bersama Saku-Saku juga kami juga menyampaikan banyak terima kasih kerjasama dengan Siamio Siamolek Kemendikbud Igi dan Saku-Saku sendiri kemudian bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini juga sekali lagi saya mohon dengan sangat untuk masih tinggal tidak live dulu karena dokter hadir masih akan diperbaiki untuk nanti mengisi kembali ya mohon dengan lo sangat untuk masih tetap bertahan nanti nanti juga materi ini akan disebar di grup Saku-Saku Bersama Bintang ya jadi Bapak Ibu nanti tinggal boleh lihat rekamannya materinya seperti apa dan juga nanti akan di-share cover book seperti yang sudah dikatakan oleh moderator sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih berharap di minggu depan minggu-minggu selanjutnya kita masih bersama kembali sekali lagi banyak terima kasih selamat malam God bless you